Intro Halo Sobat Renly, ada soal kali ini Diketahui denah rumah Kaila sebagai berikut Dengan skala 1 banding 100 Ditanyakan, lengkapi tabel berikut Untuk melengkapi tabel berikut, kita akan memperhatikan Denah rumah Kaila diatas Langsung kita isikan, ini kita perbesar tabelnya Untuk yang pertama, nama ruang adalah garasi Yang ditanyakan, panjang dan lebar Kita akan mengisi pada kolom ukuran pada denah Garasi memiliki panjang 6 cm dan lebar 3 cm Maka kita isikan 6 cm dan 3 cm Lalu untuk ruang tamu, 4 cm Untuk panjang dan lebarnya 4 cm 4 cm, 4 cm Kamar utama, yang ini 4 cm dan 4 cm juga Panjang dan lebarnya Untuk kamar utama, kamar utama 3 cm dan 3 cm Sedangkan kamar utama 3 cm dan lebar 2 cm Ini 3 x 3 cm, dan ini 3 x 2 cm Selanjutnya untuk gudang 3 x 2 panjang 3 cm lebar 2 cm Ruang makan sama ukurannya dengan gudang Ruang keluarga sama ukurannya dengan garasi Yang ini 6 x 3 dan yang terakhir dapur Dapur berukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm Dapur cukup bocil Selanjutnya kita akan menentukan ukuran sebenarnya Setelah kita memperoleh ukuran pada denah dengan menggunakan skala Kita buat spasenya Dengan menggunakan skala 1 x 100 Untuk menentukan ukuran sebenarnya Kita ambil satu contoh untuk menentukan ukuran sebenarnya pada garasi Panjang sebenarnya pada garasi Kita simbolkan P Saya kita tentukan dengan panjang pada denah Kita bagi dengan skala Hasilnya adalah 600 cm Kita konversi dalam satuan meter Hasilnya adalah 6 meter Lalu untuk lebar Lebar garasi Ada denah 3 cm Dengan skala 1 x 100 Maka akan menghasilkan lebar sebenarnya 300 cm Sama dengan 3 meter Dengan langkah yang sama Seperti menentukan ukuran sebenarnya pada garasi Ini kita tulis 6 dan 3 Untuk mengisikan nama ruang yang lain dengan cara yang sama Akan kita peroleh seperti ini Seperti ini Sehingga kita perhatikan ukuran sebenarnya dan ukuran pada denah memiliki angka yang sama Namun dengan satuan yang berbeda Hal ini diakibatkan karena skalanya adalah 1 x 100 Artinya setiap 1 cm pada denah Mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya Selanjutnya kita akan mengisikan Menentukan ukuran sebenarnya untuk luas Kita ambil contoh untuk garasi lagi Luasnya yang kita simbolkan L besar Adalah panjang x lebar Karena ukuran-ukuran pada rumah Kaila Berbentuk persegi manjang Maka kita gunakan rumus persegi manjang ini Yaitu 6 x 3 Hasilnya adalah 18 meter persegi Maka disini kita isikan 18 Selanjutnya untuk ruang tamu 16 meter persegi Ini sama 9 9 6 3 x 2 6 6 juga Ini adalah 18 Benda asal dari 6 x 3 Dan dapur Luasnya adalah 2,5 meter persegi Jadi inilah tabel secara lengkap Denah rumah Kaila Yang berisikan ukuran pada denah Dan ukuran sebenarnya Sekian selamat belajar Sobat Brindley Salam edukasi Terima kasih atas dukungan Anda Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.